Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 diselakakan kita, artinya sebuah hutang yang harus kita teliskan makna murdia bahwa kita sebenarnya ini dari orang sebelah sana orang yang tidak diselamat dan berarti sekarang menjadi orang yang diselamat jadi pastikan hari ini kalau kita datang dengan satu kondisi selama ini hidup saya egois, menurut-urut bikin jiwa jebakannya untuk tidak peribad dalam rencana keuangan yang terus beranjut adalah diri sendiri itu jebakannya, diri sendiri tak sederhana, diri sendiri tak cukup, keluarga sendiri tak sederhana, usaha sendiri tak cukup itu jebakannya tapi percaya ketika kita coba belajar dapetin hatinya Tuhan Tuhan pasti akan campur tangan dari setiap hari ini amin jadi dia lagi menjadi sebuah kesadarannya hari ini bagaimana dengan asisten rumah tangga kita di rumah dengan OB yang ada di kantong, bukan kolega kita dengan sahabat kita yang selama ini bergaul bagaimana? padahal kita sudah mengerti keselamatan tapi mereka belum bagaimana caranya? keluarga kita, papa, mama, kakak, anak bagaimana caranya? sederhana lagi luangin waktu mulai hari ini bertobat tanya sama Tuhan Tuhan saya mau luangin waktu pertama luangin waktu itu apa? berdoa aja berdoa ambil waktu secara putus namanya ingin ambil Tuhan sesudah itu diporohat jangan berdoa aja kita bukan hanya berdoa tapi mengambil apa yang kita doakan kebanyakan orang tidak mengambil apa yang didoakan dia doa aja, doa aja ada tuan lokasi tapi dia gak ambil ambil apa yang kita doakan doain siapa? orang tua papa, mama, adik, kakak cara mengambilnya apa? bangun hubungan bangun hubungan sudah terjadi hubungan belajar berdaki tentang perkenalan berlain hidup sisanya urusanku? Duhan dan kalau bingung mau cerita apa lagi? kebetulan itu hari 1 tanggal 31 ada yang spekrat jadi bisa diajak bisa juga ajak dalam pemuridan bisa ya kalau hari-harinya ada penguridan yang cukup hidup ya bisa ajak tempatnya berbagi jadi gak bisa cerita sendiri ajak teman ajak komsel komunitas sehingga itu benar-benar berdampak buat hidup amin gampang masalahnya kita gak mau melakukannya terlalu banyak alasan 1,2,3,4,5,5 banyak sikap alasannya tapi kalau kita jujur alasannya itu benar-benar menjadi sebuah alasan untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi rencana Duhan itu tersebut kasih akhirnya kita berkat tapi tidak bukan jadi berharapnya ini boleh menjadi ajakan untuk kita ini adalah keberfungsian orang percaya dikatakan di Ephesus 2 kita nih dibuat sama Allah untuk rencana Tuhan sendiri dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya nah pertanyaannya kita tahu gak rencana Tuhan secara khusus buat kita kalau sudah tahu Ephesus 4 Echad tuh dibilang sebab itu aku menasihatkan kamu orang yang dipenjarakan karena Tuhan kata orang yang dipenjarakan itu punya makna sebuah proses banyak dilalui sama orang yang nulis ini dia belajar melihat ibaratnya kalau Amsal Salomo nulis kitab Amsal nah ini dia si Rasul Paulus itu nulis saya orang di benjarakan itu terbanyaklah lewat proses-proses banyak hal jadi it might be you hidup saja dengan apa yang sudah direncanakan Tuhan buat Tuhan kita hidup dalam panggilan sepadan dengan panggilan Tuhan sudah itu akan aman buat hidup ini hidup dalam panggilan membuat kita aman dalam segala karena disikulah maksimalnya kasih kalian dengan bekerja pertolongan Tuhan adalah ya jadi perlunya berfungsi sebagai orang percaya bukan berposisi kebanyakan orang percaya maunya berposisi bukan berfungsi kalau posisinya dikoyang ibu gak tahu waduh gak tahu tapi gak mau jalanin fungsinya hari-hari ini apakah kita sebagai seorang ayah fungsi kita sebagai ayah bagaimana fungsi kita sebagai bapak bagaimana sebagai ibu bagaimana fungsi kita posisi sih boleh ibu tapi fungsinya tidak berjalan sebagai anak yang masih hari ini masih punya orang tua wah itu kesempatan untuk benar-benar berbuat baik sehingga orang tua kita dipanggil Tuhan dengan pengusuh sukacita bukan dengan perumahan kesempatan anak gua gak perhatikan ini amin iya berapa banyak kebetulan sebenarnya masih punya orang tua wuuh banyak loh perhatikan ambil waktu khusus berfungsilah sebagai anak ya bisa udah bingung balik orang tua wuuh amin buat bapak ibu yang kalau lagi pas di warga ada undangan apa perjabati ya potong royong ya izinlah sama pabak ya paham banyak ya satu minggu doang ini saya kira-kira di sana pak ya gitu pak boleh oh ada tangan sama pabak amin ya nah kalau tadi yang pertama ya rencana ponetus berlanjut itu berbicara tentang keselamatan atas semua orang yang kedua keberfungsian orang percaya dan yang ketiga ya adalah kesejahteraan kota dibilang usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu apapun bergolong untuk kota itu kepada tuat setelah kesejahteraan adalah kesejahteraan kamu ayat ini ditulis untuk sebuah komunitas yang terbatas ruang geraknya ibaratnya kalau hari ini mau fungsi itu gak boleh kerja gak boleh ngapa-ngapain kalau misalnya boleh lah ya juga kerja cuma kerjanya terbatas nah pesan Tuhan kepada orang yang serba terbatas adalah usahakanlah kesejahteraan kota dimana aku tahu kamu nah buat orang yang serba terbatas Tuhan kasih perintah pesan ini bagaimana buat kita orang yang tidak terbatas jawabannya di hatiku lagi ini jadi kacau sekali hidup kita kalau kita tidak sedikit saja terlibat dalam merupakan kesejahteraan hari-hari ini menjadi kebalulasi kita apakah apakah sebanyaknya usia yang Tuhan percayakan di pikiran kita itu hanya saya 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 warga saya 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 lagi saya warga saya apa dan lain tidak salah memang itu yang harus diperhatikan apa yang perlu diperhatikan kalau tidak salah dicatat di ayat 5-6 nya Tuhan itu suruh berkeluarga suruh tanam apapun supaya menghasilkan jadi itu berbicara komunitas komunitasnya tidak terlalu hebat tidak terlalu sejahtera tidak terlalu wah namun asal ada komunitas asal ada keluarga ujungnya itu mesti mengupayakan kesejahteraan kota coba dibaca jadi kalau kita hari ini ada keluarga ada komunitas area sumber daya banyak tapi kita tidak pergurangan untuk mengupayakan kesejahteraan kota menyendihkan hidup kita di hadapan dunia karena habis waktu itu untuk diri kita sendiri hidup kita terbatas waktu di dunia ini ada banyak para kokoh bilang Tuhan gak lama lagi datang ya walaupun 2000 tahun juga ngomongin begitu terus ya ya tapi ya sudah tapi buat kita ya sudah kalau tidak diberi hidup seimbang saja hidup kalau kita hari ini gak terlalu banyak memperhatikan lain-lainnya coba belajar untuk mengupayakan kesejahteraan kotaan ya bisa lewat akses yang mungkin di tengah bapak ibu saudara punya akses yang dimiliki seperti ibu edri yang gunai ya atau kalau kita belum ada yang gak bisa berdangkau kembali lagi rencana Tuhan yang terus berlanjut jadi kita perlu terlibat dalam rencana tersebut apa 3 rencananya pertama apa keselamatan atas semua orang yang kedua keberfungsian orang percaya saya berharap setiap pribadi yang ada di dalam komersel bisa terlibat jangan jadi apa gak ada KWNJ ya Pak Belia enggak ya semua komersel kita semuanya terlibat ya kita perlu berbagi saling dengan apa yang kita bisa berikan di dalam komersel kita berfungsi dan yang ketiga adalah mengumpayakan kesejahteraan kota kalau sudah ada kuartal sudah ada komersel sudah ada komunitas yang mau kemana komunitas itu outputnya apa dari keluarga kita dari komunitas kita dari area kita jangan hanya kumpul-kumpul orang itu jadi kita perlu bergerak dan saya percaya ketika kita bergerak dalam sebuah rencana yang sudah disiapi Tuhan Tuhan juga akan terus menyertai kita amin mari kita bangkit berdiri ya kita mau datang sama Tuhan mungkin selama ini kita hanya ikut diri kita sendiri dan dari filman yang disampaikan dari kesaksian-kesaksian ternyata kita dapati bahwa Tuhan menunggu kita Tuhan meminatkan kita Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu mungkin selama ini kita tidak terlalu berkuli untuk keselamatan warga kita sahabat kita orang-orang yang Tuhan sudah tahu selama ini mari mari kalau sepanjang tadi korban ingatkan Tuhan respon dengan hati yang benar-benar mau Tuhan ubahkan untuk hidup kita ini datang kepada kita bahwa anak-anak yang sudah Tuhan ingatkan mungkin agar dari tempat komunitasnya kita ingatkan Tuhan kita sama-sama Tuhan ada di sana bawah itu kepada Tuhan kalau engkau hari ini datang bersama istri bersama suami kau bisa bukan bergantung yang minta Tuhan dari Tuhan pakai engkau menjadi berlekat bukan hanya bagi keluarga besarmu tapi bagi banyak kita datang dengan rekan-rekan mau saya lebih besar sebentar kan dia berkoordinasi untuk hal-hal yang bisa digajarkan mari kita angkat ke belakangan kita ini kami ini Tuhan di tangan kami Bapak Ibu Saudara hari-hari ini melakukan aku akulah merasa kering merasa hamba hari ini kita diperbagi sama Tuhan dan Tuhan ingatkan buat kesepakatan suami semua komunitas Tuhan saya berdoa secara khusus buat tangan-tangan yang terangkan hal ini diimplantasikan hati Tuhan diimplantasikan Tuhan hati buat jiwa-jiwa hati buat lingkungan hati buat kota hati buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus kiranya kami sebagai keluarga sebagai komunitas sebagai aneh kami mau bergerak di dalam rencanamu di dalam nama Tuhan Yesus Pakai pakai pekerjaan kami pakai usaha kami imbatkan kami dalam rencana yang besar di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Amin